Halo guys, lama gak upload video ini, ini saya mau coba upload macam-macam controller sepeda listrik ini ada yang paling tandat, paling biasa, terus ini nomor 2 nya, Yu Yang King terus ini sine wave, FOC, ini juga yang 5000 watt ini 5000 watt guys, 84 volt, 120 volt, ini kenceng ini, saya pernah pakai yang ini ini bener-bener kenceng, terus ini fotol, tapi yang cuma berapa ampere cuma sampai 63 volt, 55 ampere ini yang fotol, EM55, 48-72 dan 55 ampere ini juga kenceng guys, ini fotol settingannya pakai komputer, nanti kalau ada waktu saya akan kasih tutorial cara setting fotol tapi terus ikuti, makanya ikuti terus channel, channel saya supaya teman-teman bisa, apa bisa lihat semua video dari saya, oke dan kita coba cek dalemannya seperti apa ini untuk yang biasanya seperti ini oke, kita coba oke guys untuk controller yang biasa seperti ini ini model-model standar, model biasa ini 48-84 volt 1200 watt gitu teman-teman terus yang ini yu yang king, yu yang king modelnya yu yang king sama yang biasa modelnya hampir sama tapi apa itu, ada settingan bluetoothnya nanti kalau ada waktu satu-satu caranya setting yang biasa ya yu yang king sama yang yang apa itu, yang ini teman-teman saya kasih tutorialnya semuanya terus yang ini yu yang king terus yang ambilnya oke, yang yu yang king seperti ini jadi hampir sama teman-teman cara bacanya ini disini biasanya ada, sudah ada 72 volt 50 ampere untuk yu yang king kalau 72 harus pakai 72 juga ya teman-teman jangan sampai gelewat, jangan sampai kurang kalau kurang biasanya gak mau jalan ini kalau gak ada simbolnya ini cara bacanya disini YK Z7250 ini artinya 722 volt 50 ampere seperti itu terus oke, sekarang tutorial bentuk-bentuk controller dulu aja teman-teman nanti kalau ada waktu saya kasih tahu caranya setting ini pakai bluetooth apa-apa buat minyak wave sementara ini lihat macam-macamnya controller aja terus ini yang sine wave kemudiannya seperti apa oke, seperti ini ini langsung tahan cepat ini bisa dilepas seperti ini oke, ini teman-teman ini bacanya disini 72 volt ini biasanya ada toleransi 12 volt jadi 72, 84 juga bisa tapi ada juga yang gak bisa terus caranya ngecek bisa apa enggaknya gimana nanti saya kasih tutorial juga teman-teman kita lihat dalemannya ini bisa di upgrade tambah 12 volt lagi apa enggak seperti itu nanti ada ini 3500 watt electric movet FOC controller seperti itu oke terus ini kita coba lihat yang 5000 bukannya dari sini oke ini yang 5000 watt terus sini simbolnya ini 72 60 ampere sampai 80 sampai 120 ini kenceng teman-teman saya sering pasang ini sepeda-sepeda itu di video-video saya yang dulu itu yang bisa di bannya diputer-puter itu pakai ini ini lumayan bagus lah ini ya sangat bagus sih dokumentasi saya sangat bagus ini 5000 watt terus biasanya teman-teman itu disini suka pakai ini fotol ini fotol yang besar kita belum ready jadi ini yang kecil ini yang 55 ampere 72 volt 48 sampai 72 kalau ini bisa teman-teman dipakai 48 gitu oke jadi seperti itu kalau urutannya apa itu controller yang paling bagus itu ya yang paling jelek ini yang biasa model gini terus ini yang kedua ini yuyangking pakai settingan bluetooth terus ini biasanya nyetingnya pakai komputer teman-teman terus ini kabel-kabelnya nanti kalau ada waktu juga satu persatu nanti tak kasih tahu ini jalurnya kemana-kemana pemasangannya gimana oke seperti itu macam-macam apa ya controller sepeda listrik dari yang paling kecil sampai yang paling gesar paling jelek sampai yang paling bagus oke semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe supaya saya semangat untuk membuat tutorial tentang sepeda listrik yang menarik mungkin atau yang gak menarik mungkin oke gitu ya teman-teman jangan lupa subscribe kalau suka like kalau gak suka ya dislike tapi ya jangan dislike lah like lah oke gitu saja dan bye-bye bye